Oh ini banyak sekali menunya nih Nah apa yang top kok semua top sih ya di sini semua enak jadi yang rekomen paling rekomen apa dulu Oh cahun dia dulu Oke asyap udah berapa tahun enam tahun enam tahun ini dari apa aja ketan kocong merah yang besar ada sagunya ada bongkongnya komplit ini lagi wisata di Singkawa jadi saya datang ke gang wisata ini saya lagi di Pondok 68 jadi kita main di Pondok dulu ya kau makan kok mau ikutan kongsi berdua apa sepiring berdua yuk makan yuk jadi kalau kita di Batam paling biasa makannya acendo kacang merah gitu kan kalau disini cehuntial ya ini berarti ada apa dia bihunnya kayak sagu-sagu gitu ya sagu-sagu bihun-sagu kacang merah nggak bunuh ketan hitam yang nama kue-kue ini ya bongkong satu enak kali ini mantap ini jadi aku tambah lagi nanti ya gimana mau kacang pau enak kali ini mantap ini jadi aku tambah lagi nanti ya gimana enak ada rasa santannya manis-manis kata orangnya mau kasih angkau wih lebih enak lagi ini mirip-mirip cendol loh mirip-mirip cendol cuma cendol kan hijau ini kan ada kue bongkongnya ini bongkong kan agak mirip cendol ya kan ya kan mirip-mirip kan agak mirip-mirip gitu maknus mantap manis asem-asem jadi melek dan seger kita nggak makan tapi cemil sana cemil sini kenyang lagi kenyang juga ya kita apa itu cai kue ya pasal singkawangnya ini isinya apa Niko bongkong dengan bongkong sama Ebi itu dua macam enak enak halo guys makan kita guys saya makan aja aja ya guys enak ya kalau kita jujur bilang sun awa sun awa apa ya enak itu cabenya juga saya tak berani kong kali kong dua-duanya enak yang itu udah lama makan udah lupa rasanya beda masing-masing ah masing-masing beda kalau yang ini sun awa dia sun awa lebih apa ya kayak VG gitu loh ceritanya mantap rekomen sih aku semua tapi aku nggak bisa cobain semua menunya ya masa kuberku udah lewat jadi makan tiga udah kenyang kalau tiganya udah enak yang lain kayaknya oke lah rata-rata enak ya cabenya pedas loh cabenya pedas rame ya sini ya nggak Cici ambil aja makan nah lanjut satu orang satu last period pas pula ini satu orang satu yang terakhir mau ambil nggak keenakan ini pas tiga udah lapas kalau saya punya mulut besar jadi satu kali aja langsung selesai ini rame ya sini ya nggak enak lebih enak ya lebih enak kenapa ini bagi duang mulutnya kecil ya mulutnya kecil ya halo halo guys halo guys dari mana ini guys dari Jakarta patutlah cantik-cantik ya ini amoi singkawang ya iya terkenal kecantikannya ya iya terkenal loh udah ke Jakarta pulang masih nggak luntur juga kecantikannya woi kayak Barbie ini Cici ya gimana makanannya enak mantep makannya mantep mau pakai banget lagi ya iya yuk udahan dulu bye-bye bye-bye halo Cici apa kabar oh si bu gunting udah ya oh jadi digunting-gunting ini iya aduh gunting namanya bubur gunting jadi dalam isinya apa ini bubur gunting bubur gunting jadi ini isinya cakoy ya cakoy ada garing apa ini ah cakoy ada dua ya ada dua ya ada dua ya ada dua ya Oh ini bubur gunting jadi gunting-gunting jadi kalau pakai pisau jadinya bubur potong gitu ya Aku penasaran kok namanya bubur gunting kalau basah kek luk diawsan luk diawsan hampir sama-sama berarti udah 1,973 udah berapa lama nih 50 tahun ini ya ini sibuk semua loh rame jadi kita makan dulu ya Iya kita lagi di Singkawa cih cecenya langsing ini karena jalan terus ada banyak pelanggan ini Oh di sini ada jual apa nih Sembo ya banyak macam Ini namanya bubur gunting ya ini lagi sama Pak Changli hai ibu Chuyung makan dulu makan dulu yuk yuk buka kacamatamu cia gila mau makan jadi kita makan ini kok belum apa-apa udah habis karena kok punya kecil jadi dua kali makan ya udah lapar dan dari jam berapa ini belum makan nih jam 11 yuk kita makan dulu jadi yang punya saya dikasih dua macamnya lembut ya lembut aku cari yang crispy tadi yang yang crispy dia masih jaring ya spesial ini apa ini orang jus jadi ini ada soda ya Oh kita coba jadi ini kita minum orang jusnya Singkawang sempa lain tebas ya kita coba Indonesia Iya semangat tebas ya bener aku dikit aja udah nah cobain oke oke jadi dia kayaknya hari ini ya Pak pakai ini saya biasa orang minumkan malam ini rasa orange ya oke oke produk lokal ya berarti dari apa Kalimantan Barat sini ya ini suka suka ini yang cakuenya suka yang lembut atau yang crispy dua-duanya oke ya yang 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 lembut ya langsung kayak kita gigit langsung hilang dia ya kalau yang crispy kayak apa ya kerupuk gitu ya 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 kalau yang orang tua suka yang lembut berarti kita tua apa enggak ini tadi makan yang crispy atau yang lembut berarti jiwanya masih muda soalnya yang crispy kan dia keras dikit ya enak yang crispy sih masih lama ya dia jualnya cemilan satu macan aja ya kalau kalau ada misu lagi bagus misu soho tapi dia sendiri aja udah rame ya oh iya udah 50 tahun gocap nih lah kalau orang wedding itu udah kibun udah kemas ikan-kibun orang kepernikahan pun dan dia mau pergi-pergi situ jual maksudnya bukan jual dia udah borong deh minyak kalau misiapkan gitu orang mau makan tinggal ambil oh iya iya orang nikah masa suruh beli nggak jadi lho nggak jadi ngangpau dong balik lagi ngangpau ya yuk yuk balik-balik dulu masuk terus lancar dia ya bye-bye dulu ya belum ya 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 Terima kasih.